Tim khusus Sanggabuana Polres Karawang, Jawa Barat menangkap tiga anggota geng motor yang melakukan pencurian dengan pembacokan dan menyetrum remaja, para pelaku merupakan pelaku pengeroyokan yang terekam di CCTV yang berlokasi di Jalan Kertabumi, Karawang Barat. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadi Caksono mengatakan, kejadian yang dilakukan para geng motor itu terjadi pada tanggal 13 Februari 2023. Wirdhanto mengungkapkan, para pelaku ini sebelumnya berjanjian dengan geng motor lain untuk melakukan bentrokan, namun kelompok geng motor lain itu tidak datang, kemudian empat pelaku itu berkeliling mencari korban secara acak untuk dilakukan pembegalan, kemudian melintaslah korban yakni Ajay. As dan Af yang berboncengan dengan satu sepeda motor, pelaku dengan berboncengan dua motor, empat orang pelaku langsung mengejar korban, sepeda motor yang dikendarai SH terjatuh. Af berhasil melarikan diri, sedangkan Ajay sempat mendapat tendangan dan pukulan. Sehingga menderita luka lebam dan lecet di beberapa bagian tubuh, serangkaian penyelidikan pun dilakukan pihak kepolisian. CCTV dicari polisi, informasi para pelaku pun didapatkan, Polres Karawang kemudian mendapatkan pelaku NSA seorang pengangguran warga Anjun, Karawang Kulon, dari sana. Polisi kemudian menangkap dua pelaku lainnya yakni Irhaye dan DSP. DSP diketahui seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan, atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP dan atau 368 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Oleh salah seorang pelaku yang akhirnya satu motor tersebut terjatuh, ada satu korban atau satu orang temannya berhasil melarikan diri sebagai saksi, dan kemudian dua orang korban yaitu AJ dengan SH, ini merupakan pelajar di desa Palumpun Sari dan desa Mekanjati, Kedamatan Karawang Barat dan Karawang Timur, itu yang satu akhirnya sempat dipukuli dan kemudian ditendang, akhirnya terdapat sejumlah luka lebam termasuk luka-luka lecet di sejumlah bagian tubuhnya. Dan satu lagi, yang SH ini itu mengalami beberapa luka serius, yaitu luka bekas setruman di paha dengan di leher, dan kemudian termasuk ada luka bacokan juga di punggung dan sejumlah luka lebam di beberapa tubuh lainnya. Kemudian setelah dari situ, salah satu handphone dari korban pun diambil oleh salah satu pelaku dan dibawa lari. Kemudian setelah itu, Atres Karawang, Satres Tim, akan melakukan press conference terkait pengungkapan perkara pencurian dengan kekerasan, disertai dengan pengroyokan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor, yang kejadiannya terjadi pada tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 3 sore. Jadi TKP-nya ada di Jalan Kertabumi, itu di depan kantor PLN Kecamatan Karawang Barat. Jadi pada saat itu, sekelompok pelaku geng sebenarnya sudah janjian untuk melakukan tawuran dengan kelompok geng motor lainnya. Namun ternyata tidak jadi, dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk memilih secara acak korbannya. Pada saat itu, melintaslah korban, dalam satu motor berbonceng dengan tiga orang, korban itu disini, inisial AJ dengan SH serta AF ini, melintas di lokasi. Dan kemudian seketika itu, pelaku atau sekelompok geng motor ini berboncengan, dua motor, empat pelaku, langsung mengejar korban. Pada saat pengejaran... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!